Ini rutin kita selenggarakan setiap hari Jumat sore. Dan Alhamdulillah sore hari ini, untuk yang kesekian kalinya, kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang yang terlupakan pandemi influenza di tahun 1918 di Hindia Belanda. Dan ini sebuah kisah ataupun sejarah dari masa pandemi di bangsa kita. Dan sore hari ini akan kita bahas bersama-sama yang pertama nanti Bapak Prof. Dr. Heru Kurnianto Cahyono, S.E.M.M. Beliau adalah guru besar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan yang kedua, nanti sudah bersama kita, Bapak Sefri Lewis. Beliau adalah peneliti sejarah wabah dari Universitas Indonesia. Beliau adalah menjadi salah satu tim penyusun buku yang akan kita berdasarkan hari ini. Dan sore hari ini akan dipandu oleh tokoh kita, yaitu Mas Iwan Setiawan, MSI. Beliau adalah dosen dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk selanjutnya, saya silakan jalannya diskusi akan dipandu langsung oleh Mas Iwan Setiawan. Waktu dan tempat dibersilakan. Semoga, Mas. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih diberi kesehatan, bisa bertemu di Masjid YUM yang mulia ini. Diskusi buku rutin Yayasan Air Baswedan. Yang kami hormati, Prof. Dr. Heru Purnianto Cahyono, Guru Besar Universitas Gajah Mada. Yang kami hormati, Mas Syufri Louis MA dari Universitas Indonesia. Ya, tentu buku yang akan kita bahas ini memang sesuatu yang pas sesuai dengan kondisi pada masa kali ini. Judulnya adalah yang terlupakan, Pandemi Influensia 2019 di India, Belanda. Mungkin sebagai tim penulis nanti bisa tapi saya sudah membaca dengan seksama. Yang pertama, buku ini bukan buku ecek-ecek. Ini ditulis oleh tim dari Universitas Indonesia. Mungkin juga ada dokter dan sebagainya. Dan bicara berkaitan dengan bagaimana sejarah Influensa atau kalau dulu bahasanya flu Spanyol yang pernah melanda 100 tahun yang lalu. Tentu apakah ada mungkin kesamaan dengan COVID-19 pada tahun-tahun ini? Bagaimana cara pemerintah, kalau dulu mungkin juga pemerintah kolonial Belanda menangani masalah ini? Saya melihat hampir sama, hampir sama. Yaitu pemerintah dulu juga bicara berkaitan dengan masyarakat ekonomi. Masyarakat mungkin kalau zaman dulu ya nggak terlalu paham berkaitan dengan arut informasi sehingga sering abai berkaitan dengan urusan kesehatan. Saya tidak perlu bicara panjang lebar karena dua narasumber ini nanti yang akan menyampaikan. Saya ingin bicara berkaitan dengan urutan acara. Acara yang pertama adalah nanti pembukaan, tadi sudah dibuka sama Mas Samruddin. Acara yang kedua langsung penyampaian yang pertama dari Prof. Heru Purnianto Cahyono. Prof. Heru, mohon up, sudah hadir di sini. Prof. Heru, Sampun. Kalau belum nanti... Saya cek belum ada ini Pak, saya hubungi lagi. Oke, kalau belum nanti Mas Sefri Lewis dulu. Sekalian nanti perkenalan. Yang kedua nanti Prof. Heru, yang ketiga nanti diskusi. Bagi jamaah zumiah yang ikut pada sore hari ini, untuk diskusi bisa dua cara. Yang pertama bisa chat lewat chat di sini, nanti bisa bertanya. Nanti bisa dibaca oleh kedua narasumber, setelah itu dijawab. Yang kedua nanti bisa bertanya langsung. Bertanya langsung kepada dua narasumber ini. Sehingga dua metode untuk pertanyaan. Diskusi ini biasanya kita mulai pas jam setengah. Nanti kita akan selesaikan jam lima sore. Kalau nanti kurang ya kita selesaikan, kalau nanti lebih, biasanya jam lima lebih sepuluh, atau jam lima lebih lima belas kita selesaikan. Gitu saja untuk sesunan acaranya. Marilah kita awali untuk diskusi pada sore ini. Tadi sudah dibacakan basmarah, enggak apa-apa. Kita mulai dibaca basmarah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya adalah dari dua narasumber ini, karena yang hadir baru Mas Sefri Lewis, Monggo, bisa menyampaikan berkaitan dengan isi buku ini, waktu bisa agak panjang, antara 20 sampai 25. Monggo Mas, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf sebelumnya. Kalau enggak salah, saya sudah mengirimkan PPT saya ya. Bisa ditampilkan, Mas? PPT, Monggo, Mas Admin. Maaf sebelumnya. Oke. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefri Lewis. Kebetulan saya alumni dari Universitas Indonesia. Ini penelitian ini kebetulan sebenarnya ditulis dalam rangka persiapan untuk pandemi flu burung 11 tahun yang lalu, tahun 2009. Jadi pada tahun tersebut ada kemungkinan kita bisa terkena pandemi flu burung, tapi Alhamdulillah enggak kejadian. Astagfirullah ini terjadi zaman sekarang malah, pandemi COVID. Cuman dari sini kita bisa belajar juga bagaimana ke depannya. Oke, boleh next? Oke. Jadi, apakah pandemi influenza itu? Dalam sejarah di seluruh dunia, pandemi influenza itu adalah satu pandemi yang disebut mother of pandemics. istilahnya ibu dari segala pandemi. Karena status dari RNA dan DNA yang ada di pandemi ini, H1N1 tersebut, menjadi penurun dari berbagai pandemi flu yang pernah terjadi di dunia belakangan ini. Dari flu Spanyol, flu Asia, flu Hong Kong, flu Rusia, itu turunannya dari pandemi flu Spanyol ini. Berasal dari mana? Ada beberapa teori sebelumnya. Ada yang menyebutkan ini berasal dari Amerika Serikat. Ada juga yang menyebutkannya dari Perancis. Ada yang menyebutkan ini dari China dan lain sebagainya. Cuman, teori terbaru menyatakan bahwa ini berasal dari Amerika Serikat. Itu dari peternakan babi atau angsa yang ada di pesisir Amerika Serikat. Yang mana pada saat kejadian tersebut, ketika pandemi ini tersebut, dia menyebar ke para tentara yang dikirim ke front di Eropa ketika terjadi Perang Dunia Pertama. Nah, penyakit ini menyebar pertama kali di Perancis pada Mei 1918. Dan karena sedang Perang Dunia Pertama, ini adalah satu hal yang mungkin yang kita nggak pernah perhatikan. Karena ketika wabah ini terjadi, terjadi Perang Dunia Pertama, orang-orang itu, terutama negara-negara yang berperang itu, berusaha menutupi tentang pandemi ini. Mengapa demikian? Karena untuk meminimalisasi ketakutan atau beban moral bagi para tentara. Jadi tentara-tentara tersebut jangan sampai moralnya jatuh. Jadi nggak dikasih tahu sama sekali tentang adanya pandemi flu Spanyol ini. Nah, kemudian Spanyol sebagai negara yang netral pada saat itu menjadi negara yang memberitakan pertama kali. Karena hal tersebut, karena dia yang memberitakan pertama kali, penyakit ini lebih dikenal sebagai flu Spanyol. Padahal sebenarnya nggak bisa bilang flu Spanyol juga, karena bukan asal-mu asalnya. Nah, kemudian untuk korban, ini korban di seluruh dunia itu antara 20 sampai 50 juta orang saat itu. Tapi kalau kita dalam beberapa penelitian mutakhir, disebutkan bahkan mungkin mencapai 100 juta orang. Kenapa demikian? Karena nggak ada jumlah yang pasti saat itu, sensus penduduk juga belum baik sama sekali. Apalagi di Hindia Belanda. Oke, next. Boleh dilanjut, Pak? Di Hindia Belanda, penyakit ini dikenal dengan sebutan Spanser Krip atau Spanish Influenza. Laporan pertama itu berasal dari beberapa rumah sakit di Batavia, Residen Borneo Timur dan Borneo Selatan. Juga laporan dari asisten-residen di Buleleng. Juga ada laporan dari Binas Kesehatan yang ada di Sumatera Timur, Delhi, dan lain-lain. Nah, permasalahannya adalah sebenarnya sudah ada laporan dari dua konsulat jeneral Belanda yang ada di Hongkong dan di Singapura kepada pemerintah kolonial India Belanda. Sudah ada laporan. Dari bilang, hati-hati, ada kemungkinan pandemi penyakit baru yang bisa masuk ke Hindia Belanda. Tapi masalahnya, pemerintah kolonial India Belanda itu tidak peduli dengan hal tersebut. Mereka bahkan mengatakan kalau penyakit itu tidak mungkin masuk ke Hindia Belanda. Hal yang sama terjadi ketika ada wabah pes di Malang tahun 1911-1916. Jadi, sebenarnya dua tahun sebelumnya, selama enam tahun ada wabah pes di Malang. Dan itu juga sebenarnya sudah dikabarkan kalau hal tersebut bisa saja terjadi di Hindia Belanda. Tapi pemerintah kolonial juga tidak berkata tidak mungkin. Makanya ternyata merebak dan jumlah korban akibat wabah pes di Hindia Belanda itu mencapai kurang lebih 30-50 ribu orang. Nah, ternyata pandemi ini masuk ke Hindia Belanda pada bulan Juli 1918. Bayangkan tadi yang sebelumnya kita lihat di slide pertama, kalau pandemi awal itu merebak di Perancis pada Mei 1918, kemudian dalam beberapa bulan saja ternyata penyakit kulu Spanyol ini masuk ke Hindia Belanda pada bulan Juli 1918. Cepat, sangat cepat. Mungkin kalau dibandingkan dengan sekarang juga cukup cepat, karena ketika wabah COVID-19 di China itu wuhan ketahuan pada akhir Desember, sudah masuk ke Indonesia pada bulan Maret, Februari atau Maret 2020. Jadi cukup cepat. Nah, kita perlu kita ketahui, salah satu sejarawan dari Belanda yang bernama Peter Bumhart menyatakan percepatan penyebaran penyakit itu sejalan dengan percepatan arus transportasi. Kita bisa bayangkan pada masa tahun 1918 tersebut, pesawat belum ada atau belum banyak. Jadi penyebaran ini masih menggunakan kapal laut. Kapal laut saja sudah bisa cepat itu. Dari bulan Mei ke Juli itu cuma dua bulan sampai ke Hindia Belanda. Dan itu kapal laut sangat cepat. Sejuga kemudian penyebarannya pun acak. Ada yang tadi saya bilang laporan sebelumnya ada di Batavia, ada di Sumatera Timur, Deli, Buleleng, Borneo. Jadi sudah di berbagai pulau besar yang ada di Hindia Belanda. Itu sangat cepat. Mengatasi hal tersebut, pemerintah kondial kemudian melakukan pembagian masker baru pada bulan November 1918. Juga ada pemberian informasi melalui jelur birokrasi. Jadi ada pengiriman kawat-kawat atau telegram ke berbagai wilayah di Hindia Belanda menyatakan bahwa penyakit ini cukup berbahaya. Cuma hal tersebut juga enggak berjalan dengan baik juga karena informasi yang berjalan itu kita bisa bayangkan saat itu belum ada internet. Penyebaran informasi juga sangat terbatas. Enggak semua wilayah misalnya dikirim ke asisten residen, residen, dan lain-lain. Belum tentu bisa turun juga berita-berita atau informasi tersebut ke telurah, ke camat, dan lain-lain. Ke bagian-bagian bawahnya, ke level penduduk bumi putra. Karena enggak semua orang paham akan penyakit ini. Pembagian masker pun juga cuma dilakukan hanya sekali saja. Seperti itu. Oke, next. Jadi sebenarnya penyakit ini di Hindia Belanda itu terbagi dalam dua gelombang. Yang pertama yang Juli 1918, terus yang kedua November atau Desember 1918. Nah, yang pertama itu sangat mild. Atau pandemi ini tidak begitu membahayakan. Cuma gelombang kedua itu yang berbahaya. Karena kenapa? Karena sampai ada laporan di pemerintah wilayah di Surabaya, salah satu dokter menyatakan, eh, asisten residen menyatakan, kalau ada 1,5 juta orang meninggal di Surabaya saja. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya. Nah, karena hal tersebut. The Focal, sebagai kepala dari BGD atau Dinas Kesehatan Masyarakat di Hindia Belanda, berangkat ke Surabaya pada awal 1911. Nah, di sana ditemukan bahwa ternyata hanya puluhan ribu orang yang meninggal. Tetap saja puluhan ribuan atau puluhan ribu orang yang meninggal di Surabaya saja. Kita bisa bayangkan, kalau bisa dibandingkan dengan sekarang, Surabaya juga zona hitam. Mungkin kita bisa cek ke masa lalu, kenapa Surabaya 100 tahun yang lalu juga banyak orang meninggal. Mungkin dari perpendekatan kultur dan lain-lain. Nah, kemudian pemerintah Kolder Hindia Belanda membuat rancangan influenza ordonansi pada 1919. Bisa dibayangkan dari 1918, influenza ordonansi itu dibuat tahun 1919. diresmikan pada akhir 1920. Dijalankan pada tahun 1921. Itu menurut saya dalam penelitian kami ini, itu sebuah kegilaan karena butuh berapa tahun untuk meresmikan sebuah ordonasi atau peraturan tentang pencegahan penyakit influenza. Seperti itu. Next. Boleh lanjut. Berikut adalah telegram asisten Resideneri Bonyuwangi terkait wabah influenza. Bagaimana dia ketakutan ada saking banyaknya orang meninggal. Oke, lanjut. Nah, ini adalah propaganda kesehatan melalui buku. Jadi pemerintah kolonial juga sebenarnya melakukan berbagai cara ya untuk membantu meberantas penyakit ini. Salah satunya dengan menjetak buku dengan bahasa Jawa, Urupa Ono Coroko. Judulnya buku ini adalah Lelara Influensa. Ini isinya tentang bagaimana meberantas penyakit influenza atau mencegah penyakit influenza. Salah satu hal yang saya salut adalah mereka mau melakukan pendekatan yang saya sebut pendekatan kultural. Jadi, dengan bahasa Jawa, dengan pokok layang, itu menyatakan bahwa penyakit ini bisa diatasi dan lain-lain. Maksudnya, supaya orang-orang sadar bahwa ada bahaya dari penyakit flu Spanyol ini. Cuman sayangnya menurut saya sekalipun ini pendekatan kultural dan saya mengapresiasi hal tersebut, tapi juga saya sangat menyesalkan. Kenapa? Karena proses pencetakan buku ini baru dilakukan tahun 1920. Butuh dua tahun untuk pemerintah Kaudenal Hindia Belanda melalui Balai Pustaka mencetak buku ini. Next. Mereka juga tidak mencetak buku selain dengan bahasa Jawa, juga dengan bahasa Melayu Pasar. Bukunya judulnya Awas Penyakit Influensa. Sebenarnya ini terbitkan berbandingan dengan leloro influenza tadi. Cuman masalahnya ya itu, butuh dua tahun. Nah, kalau kenapa mereka menulis dengan bahasa Melayu Pasar, ini juga melalui pendekatan kultural, karena buku ini bisa disebarkan hampir di seluruh wilayah Hindia Belanda. Terutama karena hampir semua orang di Hindia Belanda bisa bahasa Melayu Pasar, yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Pasar itu bahasa yang digunakan oleh orang-orang Tionghoa, yang biasa digunakan di pasar, kemudian diadaptasi oleh orang-orang Indonesia atau Bumi Putra, yang kemudian menjadikannya bahasa biasa dicetak di koran, atau surat kabar, atau novel, dan lain-lain. Ini salah satu pendekatan kultural yang digunakan oleh pemerintah Kornil Hindia Belanda melalui balai pustaka. Meskipun terlambat, tapi perlu kita apresiasi. Next. Nah, berikut adalah influenza ordonansi. Bisa dibayangkan, dirumuskan tahun 1919, diresmikan akhir 1920, baru diresmikan, dijalankan awal 1921. Ini satu hal yang sangat mengerikan. Kenapa demikian? Karena jumlah korban, dari penelitian kami, jumlah korban saat itu, penyakit influenza tersebut, mencapai 1,5 juta orang. Penelitian kami hasilnya sama, mirip dengan penelitian dari sebelumnya, Profesor Colin Brown, yang menyatakan bahwa penyakit ini membunuh 1,5 juta orang. Akan tetapi, ada penelitian terbaru dari Profesor Siddha Chandra, dari Michigan State University, kalau nggak salah, penelitian 1 atau 2 tahun yang lalu, beliau menyatakan bahwa jumlah korban di Pulau Jawa saja, Pulau Jawa dan Madura saja, Jawa dan Madura, akibat dari pandemi flu Spanyol ini, jumlahnya mencapai 4,37 juta jiwa. Bisa dibayangkan. Dengan jumlah penduduk India-Belanda yang saat itu mungkin antara 30 sampai 50 juta orang, dengan jumlah korban di Jawa saja, 4,37 juta jiwa, kita bisa bayangkan berapa persen jumlah penduduk yang tewas. Di beberapa belahan, apa namanya, wilayah Indonesia pun juga ada beberapa kejadian yang cukup teringat oleh masyarakat, seperti di Toraja, akibat dari pandemi ini, terlalu banyak orang meninggal di Toraja, sehingga mereka menyebutnya sebagai islahnya Rabak Biang, atau The Fallen Sheet, bahasa Indonesia, rumput-rumput yang rebah. Karena saking banyaknya orang meninggal, saat kini kita mengangkat jenazah karena orang tersebut meninggal, akibat pandemi, sorenya atau malamnya, yang mengangkat jenazah juga bisa meninggal dunia. Saking parahnya. Akhirnya di Toraja yang, kita tahu sendiri ada Toraja yang menguburkan jenazah di tebing-tebing bukit itu, akhirnya jenazahnya itu dimakamkan di lapangan dengan posisi yang tidak beraturan. Itu mungkin kita masih bisa kunjungi saat ini. Kalau masih ada beberapa ketua adat yang masih bisa menceritakan, masih bisa dikunjungi. Seperti itu. Next. Ini tentang pendudukan pandemi. Seperti yang saya sebutkan tadi, transportasi membawa penyakit, sebenarnya dinas pemerintah itu sudah Dinas Kesehatan, BGD, Dr. De Vogel tadi, seperti yang saya sebutkan, sudah menyatakan kepada pemerintah kolonial untuk mengkarantina Hindia Belanda. Salah satunya adalah dengan menghentikan kegiatan dari KPM, Kondeng Lek Paket Part Matskepe, atau yang sekarang mungkin disebut dengan nama Pelni, untuk tidak membawa penumpang dari dan menuju Hindia Belanda, dan di Hindia Belanda untuk tidak kewila-wila lain di Hindia Belanda. Tapi itu ditolak oleh KPM. Apa demikian? Karena mereka menyatakan bahwa itu bisa merugikan mereka. Karena tidak cuma manusia saja yang diangkut oleh KPM saat itu, tapi juga barang-barang dan jasa dan lain sebagainya. Jadi itu akan merugikan mereka. Akhirnya ditolak. Satu. Terus yang kedua, BGD juga meminta agar penduduk dilarang untuk berkumpul. Tapi ternyata hal tersebut juga ditolak oleh Direktur Kehakiman saat itu, Derut Hirs namanya. Derut Hirs menyatakan bahwa kalau masyarakat dilarang berkumpul akan terjadi keresahan atau mungkin kerusuhan mungkin ya. Itu masalah tersendiri. Akhirnya ditolak ya. Manusia tetap. Masyarakat Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya penduduk Hindia Belanda tepatnya tetap berkumpul ya. Tetap melakukan kegiatan seperti biasa saja. Mohon maaf, tadi ada chat yang bilang audio saya macet-macet sudah kedengeran dengan baik kah, Pak? Iya, baik. Masih baik. Masih baik. Terus seperti penduduk juga karena nggak tahu mereka pergi ke dukun karena penyakit dianggap sebagai ilmu hitam. Ingat, penyakit ini nggak semua orang pernah tahu. Ini bukan penyakit lama, ini adalah penyakit baru. Jadi sehingga ya mereka pergi pergi ke dukun. Nggak ada yang tahu. Di sisi lain juga hubungan dokter dengan hubungan dokter dengan penduduk Hindia Belanda juga buruk. Itu nanti akan saya ceritakan bagian lain. Terus kemudian penduduk dan bahkan keraton melakukan upacara tolak bala di berbagai tempat yang mana mengumpulkan masa. Jadi tolak balanya itu kayak di Kudus. Itu penduduk Tionghoa melakukan arak-arakan toa pekong. Nah ini serata juga menimbulkan gesekan dengan penduduk muslim. Akhirnya ada kerusuhan di Kudus namanya. Ada satu penelitian tentang hal tersebut, penelitian Pak Masyuri tentang kerusuhan di Kudus antara masyarakat Tionghoa dengan orang-orang Jawa. Terus satu lagi keraton Jogja. Keraton Jogja karena melakukan terkait dengan wabah pandemi ini karena tidak tahu saat itu melakukan penyucian mohon maaf saya lupa nama senjatanya Kiai apa yang itu dianggap mampu menolak bala. Tetapi hal tersebut ternyata juga mengumpulkan massa. Jadi banyak orang yang datang untuk melakukan proses penyucian tersebut sehingga banyak orang yang terkena penyakit. Terus juga di Batavia ada arakan ondel-ondel. Ondel-ondel kan salah satu budaya Betawi yang bermakut untuk menolak bala. Itu juga mengumpulkan penyakit. Apa namanya mampu menyebarkan penyakit di masyarakat. Akan tetapi hal tersebut juga melahirkan alternatif-alternatif di masyarakat. Penduduk mulai minum jamu lagi. Tidak mulai minum jamu lagi. Penduduk menemukan alternatif-alternatif dalam minum jamu. Seperti mereka biasa meminum temulawak itu disarankan. Terus juga ada dalam penelitian saya nanti ada di beberapa slide selanjutnya cuman saya omongkan saya sekarang di salah satu koran saya lupa judulnya sebentar aduh mohon maaf saya lupa judul korannya itu ada laporan yang menyatakan bahwa jika terjadi demam penduduk disarankan untuk minum labu sampai yang dicampur dengan minum air labu atau rebusan labu dengan campur dengan sedikit garam sampai demam influensi hilang dan lain-lain juga jika batuk bisa minum jeruk nipis dengan kecap manis yang seperti biasa orang-orang zaman sekarang jeruk nipis yang dikasih kecap untuk ditinggak langsung seperti itu karena asam itu vitamin C dan itu hal tersebut diamini oleh BGD bagi dinas kesehatan jadi ramuan-lamuan tradisional tersebut diamini oleh dinas kesehatan punya Belanda satu hal yang mungkin menurut saya wow itu keren sekali ya karena suatu hal yang sangat lokal diamini oleh orang-orang Belanda sebagai yang membawa pengobatan modern akan tetapi satu hal kritik yang diberikan oleh salah satu surat kabar Surabaya pada saat itu adalah penduduk dibiarkan bertanggung jawab untuk hidupnya dan dalam kemiskinannya karena apa karena pemerintah tidak memilaskan dengan dalam masalah dari masalah yang terjadi di Belanda terkait dengan pandemi ini makanya banyak banget orang yang meninggal dunia seperti itu selain itu juga penduduk juga tetap berpergian masalahnya tetap berpergian karena kurangnya pengetahuan akan penyakit jadi mereka tetap dagang tetap berkeliling orang-orang yang berdagang dari desa ke desa juga tetap begitu next bisa kita lihat ini ada laporan dari 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 sorry namanya dari PB Pans Tenis dia itu kalau tidak salah kalau tidak salah itu apa ya namanya ya kepala daerah di Magelang bukan redaktor saya lupa lagi namanya sorry saya lupa istilahnya yang mengatakan bahwa adalah ini first breeding influenza in the desa jadi tentang penyebaran penyakit dari desa ke desa itu rata-rata penyebaran penyakit tersebut terjadi di wilayah-wilayah yang banyak pasar-pasar besar jadi masyarakat dari berbagai wilayah kan biasanya ada di daerah-daerah Jawa atau di Sumatera itu ada pasar mingguan ada pasar wegi ada pasar pahing pasar pond dan lain-lain yang tidak biasanya seminggu sekali nah itu biasanya orang dari berbagai wilayah itu berkumpul di pasar-pasar tersebut nah itulah yang menyebabkan penyebaran penyakit bisa bergerak dengan sangat cepat next nah termasuk selanjutnya adalah kurangnya dokter di India Belanda perbandingan dokter perbandingan dokter saat itu mungkin satu banding saya agak-agak lupa ya mohon maaf antara 25.000 sampai 250.000 orang satu dokter saat itu Stovia juga belum banyak melahirkan dokter dokter Belanda biayanya pun sangat mahal bahkan ada beberapa dokter di ada dokter di Surabaya yang yang malah menaikkan biaya pengobatan terkait dengan penyakit ini jadi biasanya tuh biaya pengobatan itu sekali datang konsultasi itu 3 kulden ya dia minta antara 5 sampai 15 kulden nah perlu kita ketahui saat itu gaji dari penduduk bumi putra biasanya adalah 3 sampai 15 kulden per bulan untuk orang-orang yang levelnya bawah bisa dibayangkan dengan ongkos pengobatan yang mencapai 3 kulden tersebut ya mereka gak akan ada yang mau ke itu ya gak ada yang akan mau ke dokter karena itu menghilangkan pendapatan mereka selama sebulan penuh seperti itu terus juga buruknya hubungan dokter-pasien bahkan ada dokter yang menyatakan bahwa influensinya gak berbahaya kecuali penyakit tersebut bisa menjadikan pneumonia dan serangan jantung mirip dengan covid sekarang rata-rata penyakit ini bisa menyebabkan pneumonia hepihipoksia dan lain-lain apalagi buat orang-orang yang terkena diabetes dan lain-lain seperti itu nah efek sampingnya orang-orang gak peduli selain itu juga dokter itu gak mau bersentuhan langsung dengan pasien itu tuh kultur pada saat itu dokter-dokter aeropat itu gak mau bersentuhan langsung dengan pasien jadi mereka menyuruh asistennya untuk menemui pasien yang ada di luar rumahnya biasanya ada di rumah mereka besar ada pohon di samping di samping apa di samping rumahnya para pasien ada di di bawah pohon tersebut asistennya atau membantu rumah tangga yang datang nanya keluhannya apa ya karena orang sakit ya rata-rata keluhannya pasti apa lemas demam dan lain-lain tapi ya karena gak bersentuhan langsung ya asistennya kan cuman bilang itu demam pak apa lemas nah itu biasanya itu adalah gejala malaria dan itu umum pada saat itu jadi hampir semua apa namanya hampir semua pasien dikasih obat malaria kina selesai beda penyakit ya banyak orang yang meninggal terus juga candu saat itu candu masih legal mereka diberikan candu agar para pasien tersebut istirahat atau tidur tapi ya banyak juga penyalahgunaan candu pada masa itu jadi ya kita juga gak bisa apa namanya mengamini juga meskipun candu juga disebut sebagai apa namanya salah satu cara untuk mengobati penyakit influenza atau flu spanyol ini saya itu juga ada tablet Bandung namanya yang dibuat di Bandung yang dibuat kalau gak salah dari apa tuh pabrik obat di Bandung itu pastur pastur institut bukan pabrik obatnya institut pastur yang berkaitan dengan dengan dinastik setoran Belanda seperti itu cuman hasilnya juga begitu baik karena ini penyakit agak unik ya penyakit baru oke next nah ini yang tadi saya sebutkan ada ramuan-ramuan yang disarankan oleh BGD padahal ini ramuan lokal ramuan jamu-jamuan yang disarankan oleh BGD untuk diminum kepada pasien-pasien flu spanyol next ada temulawak atau yang mana sempat ramai juga ketika wabah covid terjadi awal-awal oleh salah satu menteri kalau gak salah bilang minum temulawak bisa lebih sehat yaitu seperti flu spanyol zaman dulu juga next oke ini penanggulangan wabah oleh pemerintah kolonial ada media propaganda atau propaganda medis yang dilakukan atau disebarkan oleh oleh BGD melalui pemerintah kolonial cuman tidak berjalan dengan baik seperti saya sebutkan tadi terus juga ada info-insordinasi yang menurut saya saya saking muaknya saya bilang ini peraturan sampah karena butuh waktu bertahun-tahun kedua ada hukuman dan denda serta surat bebas influenza jadi orang yang mau pergi dari misalnya dari Batavia ke Jogja itu dulu sempat ada rencana atau bahkan terjadian untuk membawa surat bebas influenza mungkin kita bisa lihat sekarang ketika sebelumnya pas dari Jakarta ketika mau keluar terus ada SIKM kalau gak salah surat bebas surat izin keluar daerah tersebut berib banget kan dengan ketika flu Spanyol terjadi juga ada pertentangan BGD dengan KPM yang saya sebutkan tadi tentang transportasi manusia dan barang usaha ekonomi karena KPM menolak untuk mengikuti anjuran dari BGD pada tahun 1920 12 sampai ke timur Nusantara dari Ambon Fak-fak bisa dibayangkan itu wilayah-wilayah yang terpencil ternyata ada wabah terus Spanyol kita gak tahu sama sekali jumlah korbannya berapa karena jumlah dokter juga gak banyak pasti di sana catatan pun sampai sekarang saya belum ketemu terus juga kemudian yang tadi ada pertentangan BGD dengan direktur kehakiman juga seperti itu oke next nah ini ini peta korban pandemi influenza 1918 di Pulau Jawa yang warna hitam itu yang gelap itu adalah jumlah korban paling banyak meninggal dunia bisa dibayangkan mungkin mirip dengan zaman sekarang seperti itu itu karena penyebar penyakit next ini tingkat kematian statistik residensi Afling Batavia itu tiba-tiba ada titik merah bisa tiba-tiba menghilang ke atas itu karena saking banyak jumlah korban next ini Afling Batavia Jakarta kemudian ada Mr. Cornelis juga sama itu Mr. Cornelis dulu dibedakan dengan Batavia secara umum next sorry oke ini tapi dia lebih sedikit tingkat kematiannya lanjut Semarang kita bisa lihat Semarang banyak sekali yang meninggal dunia oncat-oncat juga 1918 kemudian Surakarta next Surakarta juga melambung kemudian Yogyakarta Yogyakarta juga melambung ke atas terus Malang juga melambung ke atas terus Surabaya Surabaya itu juga melambung ke atas dibawahkan statistik loncat-loncat nah itu wilayah-wilayah yang sekarang juga banyak korban pandemi COVID-19 ada kesamaan menurut saya next ini tingkat kematian 1918 jumlah kematian seperti itu dan kemudian next ini statistik korban pandemi influenza cuman sayangnya disini memang ada Sumatra Jawa Bangka dan lain-lain tapi dari statistik ini saya jujur aja nggak begitu paham cara membacanya karena nggak tahu ya dokter-dokter ini cara menurut gimana mungkin karena mereka nggak mau nggak mau ketahuan kalau saking banyak jumlah korban next oke pandemi influenza berakhir tahun 1921 kenapa bisa berakhir kemungkinan besar karena adanya kekebalan kelompok atau herd immunity jadi setelah membunuh puluhan juta orang penyakit ini tiba-tiba menghilang begitu saja karena hampir seluruh manusia di seluruh muka bumi telah terkena penyakit ini ada kekebalan ada asumsi bahwa manusia semakin kebal tapi butuh lebih dari tiga tahun dengan jumlah korban lebih dari 50 juta orang seperti itu untuk penyakit ini bisa menghilang saya jujur saya aja sih nggak nggak sampai hati kepikiran sampai seperti itu jaman sekarang cuman ya begitulah kenyataannya kita juga para peneliti terutama peneliti mikrobiologi dan lain-lain kedokteran dan lain-lain juga belum bisa mencari tahu lebih dalam lagi tentang penyakit ini pada masa itu kenapa karena kayak Microsoft elektron atau Microsoft yang sifatnya lebih modern dan lain-lain itu baru ditemukan tahun 1930-an ini terjadi tahun 1918 RNA DNA orang-orang belum tahu saat itu belum ditemukan juga jadi banyak yang belum paham tentang apa yang sebenarnya terjadi bahkan jumlah korban perang dunia pertama akibat perang dunia pertama tentara yang meninggal atau penduduk yang meninggal akibat perang dunia pertama di Eropa jumlahnya kalah dari jumlah korban pandemi flu Spanyol ini yang mana masalahnya adalah berita tentang penyakit ini hampir tidak sejarah tentang penyakit ini hampir tidak akan dituliskan saya pribadi berpendapat bahwa kenapa ini tidak dituliskan karena sejarah pandemi adalah sejarah kekalahan manusia manusia banyak yang meninggal tanpa tahu musuhnya itu apa bentuknya tidak ada tapi ada karena semua orang meninggal tapi tidak bisa berperang tidak ada kita tidak bisa berperang dengan fisik maksudnya kalau misalnya perang dunia pertama orang lawan orang manusia berperang bunuh-bunuhan akhirnya ada yang juara ada yang menang dan itu bisa menuliskan dengan baik biasanya karena seperti apa ada agium yang yang menulis sejarah itu adalah para pemenang tapi ini semuanya kalah karena hampir di seluruh dunia semua orang meninggal saya itu juga karena tokoh-tokohnya tokoh-tokoh pemimpin besar saat itu mungkin presiden Perdana Menteri Raja Ratu tidak ada yang meninggal karena penyakit ini jadi ya ini tidak dianggap sebagai satu hal yang penting yang meninggal itu biasanya antara keponakan atau sepupu atau anak atau cucu dari para pemimpin tersebut itu yang menyebabkan penyakit ini tidak begitu tercatat dan juga karena sejarah kekalahan jadi biasanya pemerintah kolonial malu mengakuinya untuk menuliskan sejarah ini sama seperti juga ketika saya juga kebetulan menulis tentang sejarah PSD Malang 19-19-19-19 berdirinya kota Malang itu terkait salah satu alasnya adalah wabah PSD Malang Malang didirikan resmi berdiri tahun 1914 PSD Malang terjadi tahun 19-19-19-19 saya mencoba mencari catatan tentang wabah PSD tersebut di tiap buku ulang tahun kota Malang dan tidak ada itu suatu hal yang menurut saya sangat aneh maksudnya ketika Malang berdiri itu lagi ada wabah tapi ternyata malah tidak tercatat dalam buku ulang tahun baik itu terbitan Belanda maupun terbitan Indonesia itu suatu hal yang sangat aneh oke next seperti kata Albert Camus Albert Camus orang meninggal tidak punya arti penting kecuali orang-orang melihat proses yang meninggal 100 juta mayat di sepanjang sejarah tidak lebih dari sebuah bentuk imajinasi itu mungkin yang terjadi saat ini orang-orang masih menganggap bahwa ini adalah lelucon pandemi ini tidak mungkin terjadi atau mungkin tidak menganggap ini ada tidak berbahaya kecuali mungkin mereka harus melihat orang-orang meninggal di depan mata mereka sendiri seperti itu sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Sofri Lewis berkaitan dengan penyampaiannya saya rasa sangat menarik sekali bicara berkaitan dengan wabah ini sudah ada beberapa pertanyaan tapi nanti dulu narasumber yang kedua kami persilahkan kepada Prof. Heru Monggo langsung saja waktunya 15-20 menit Monggo Prof Prof. Heru ini sudah ada ini sudah ada di grup Prof. Heru Kurnianto Cahyono oh iya terima kasih Mas Iwan maaf tadi masih unmute Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah senang sekali bisa kumpul dengan Bapak Ibu ada ibunya juga enggak ini Bapak Ibu ya Alhamdulillah ada saya kira topik yang disampaikan tadi oleh Bapak Pak Sefri ya itu sangat menarik ya beliau seorang sejarawan kalau enggak salah ya jadi kita belajar dari sejarah kemudian kita coba untuk refleksikan ke depan bagaimana kemudian ini bisa jadi lesson learn jadi satu pembelajaran buat khususnya karena disiplin ilmu manajemen saya dari disiplin manajemen maka kira-kira apa yang kemudian bisa diaplikasikan ke depan saya sebetulnya ketika dapat undangan ini bingung juga nih ini saya mau track dari sisi apa gitu ya tapi saya saya mungkin lebih menekankan pada aspek bagaimana manajemen manajemen dan leadership dalam mengelola situasi yang seperti ini jadi situasi yang dipaparkan dari pengalaman apa tadi pandemi influenza ya India-Belanda yang memang itu terjadi bukan hanya di India-Belanda sebetulnya di buku itu dijelaskan itu juga terjadi di mana di negara-negara lain sehingga sehingga ini memang sebuah pandemi namun seperti di dalam buku itu juga disampaikan bahwa kecanggihan teknologi ilmu pengetahuan itu juga pada waktu itu relatif masih terbatas sehingga penanganannya kurang lebih hampir tiga tahun Pak Severy sekitar tiga tahun dan ini saya kira waktu yang cukup panjang pada masa itu apalagi mungkin sistem informasi tidak secanggih saat ini sehingga banyak sekali spekulasi terkait dengan penyakit tadi sehingga di dalam buku itu juga dijelaskan bagaimana fenomena superstitious di masyarakat yang uneducated terkait dengan itu ini saya kira fenomena yang memang begitu mencekam dan paling parah seperti tadi itu disampaikan di Jawa mungkin ini juga terjadi pada masyarakat modern saat ini dan kemudian juga disampaikan pada saat itu Gubernur Hindia Belanda juga belum tidak sigap jadi belum terlalu fokus penduduk kemudian akhirnya bertindak sendiri-sendiri kemudian juga tidak ada pernyataan resmi bagaimana situasi pandemi saat itu dan kapan itu berakhir ketika berakhir pun tanpa apa namanya nggak jelas tau-tau berakhir yang saya kira ini unmanageable yang saya kira ini satu situasi yang namanya kalau dari sisi manajemen ini adalah situasi yang uncertainty ketidakpastian ini situasi tidak pasti ini bagaimana manajemen modern itu kemudian merespon itu jadi artinya kalau sekarang manajemen kenegaraan maka manajemen itu harusnya punya kemampuan yang canggih untuk menghadapi yang namanya uncertainty jadi pandemi ini sesuatu hewan tanpa bentuk yang kemudian kita nggak boleh terjadi seperti masa lalu dimana setiap orang itu setiap penduduk itu banyak bertindak sendiri-sendiri merespon itu nah ini bagaimana kemudian manajemen modern itu menghadapi atau coping uncertainty menghadapi ketidakpastian ini adalah peran leader dan manajemen modern lalu dengan kemampuan teknologi ilmu pengetahuan yang canggih harusnya diagnosanya itu menjadi lebih baik jadi kunci pertama adalah diagnosa dan identifikasi persoalan dari sisi manajemen sehingga apa sehingga kemudian risipnya ataupun treatmentnya ya treatmentnya itu menjadi lebih integrated sehingga bisa mengurangi apa mengurangi korban jadi tugas manajemen modern itu setelah dia coping ketidakpastian menghadapi ketidakpastian yang namanya pandemi covid maka tugasnya adalah making stability atau create stability menciptakan kepastian sehingga pasti apa yang harus dihadapi ini kalau kemarin kan kita banyak sekali pengalaman menghadapi ini itu cukup responnya bervariasi bervariasi di berbagai daerah bahkan misalnya di bidang kesehatan pernah ada informasi bahwa kalau mau mengurangi atau meningkatkan imunitas itu sebaiknya berjemur sebelum jam 10 tapi kemudian ada juga yang berpendapat setelah jam 10 waduh ini sama-sama profesor bidang kesehatan jadi yang satu sebelum jam 10 satu sesudah jam 10 kita nggak pasti kemudian banyak juga kebijakan kebijakan yang sifatnya belum creating stability ini bagi saya PR PR yang besar bagi sebuah manajemen modern karena secara psikologis sebetulnya tadi bukan hanya secara psikologis secara apa namanya pengetahuan itu masyarakat terdiri dari berbagai level yang masuk ke dalam zona tidak nyaman karena secara psikologis semua orang stress takut khawatir atau bahkan kemudian akhirnya ada juga yang menganggap itu biasa-biasa saja jadi variasi betul responnya nah tugas utama manajemen modern sebetulnya adalah sosialisasi sosialisasi ini harusnya sosialisasi yang punya strong strong leadership jadi sosialisasinya benar-benar punya impact punya dampak nah disamping sosialisasi juga ada edukasi bagaimana kemudian manajemen modern itu melakukan edukasi yang apa namanya yang tepat karena sosialisasi edukasi pun menyentuh wilayah-wilayah dimana masyarakat pun mengalami yang namanya zona tidak nyaman misalnya penggunaan masker kemudian pemahaman mengenai social distancing pemahaman mengenai itu kan banyak sekali mereka ini apa nggak paham juga tuh social distancing itu yang seperti apa itu memahaminya berbeda-beda karena hampir sekarang kita lihat di setiap apa misalnya di pasar ini dekat kampus UII condong catur itu wah saya lihat yang nggak maskeran itu banyak betul nah ini saya kira apa namanya upaya sosialisasi edukasi bahkan mungkin pada level tertentu kebijakan itu perlu ditekankan dengan yang namanya apa namanya penegaan aturan karena apa sosialisasi edukasi bisa saat ini lebih menyentuh aspek awareness kesadaran tapi bagaimana kalau mereka itu tidak tidak menyadari itu atau mereka mengabaikan maka otoritas harusnya mulai memainkan peran-peran yang lebih tegas lagi untuk situasi yang demikian yang ketiga adalah tadi sosialisasi edukasi yang ketiga involvement involvement ini menciptakan keterlibatan jadi keterlibatan dan partisipasi lebih luas dari masyarakat karena ini persoalan bersama jadi jangan sampai juga dari sisi pemerintah misalnya atau manajemen itu selalu menyalahkan masyarakatnya tapi juga harusnya dari sisi manajemen ada semacam apa ya manajemen yang konsisten ada strong leadership jadi disitu ada satu orkestra dalam menghadapi situasi ini jangan musiknya sendiri-sendiri ini saya kira challenge kita ya tantangan sehingga nanti ujungnya setelah kita sosialisasi kita edukasi kita involvement maka akan terbentuk komitmen komitmen siapa komitmen kita komitmen masyarakat karena pada dasarnya ketika kita mengelola negara atau mengelola organisasi yang besar ketika itu diterjemahkan kepada semua member maka setiap member akhirnya menjadi subyek setiap anggota warga negara setiap keluarga maka dia akan berusaha untuk menjaga itu bagaimana menjaga program-program yang bisa mengendalikan penyebaran pandemi ini nah di samping itu jadi tadi ada program sosialisasi edukasi kemudian involvement kemudian komitmen kemudian yang namanya pandemi adalah sesuatu musibah nah ini penting juga upaya-upaya meningkatkan kesehatan dari sisi mentalitas jadi di samping tadi aspek-aspek yang terkait dengan strategi menghadapi strategi dalam arti bagaimana kita mengendalikan penyebaran virus yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah membangun imunitas imunitas kolektif dengan cara apa dengan cara membahagiakan masyarakat jadi masyarakat itu dalam situasi yang penuh kekhawatiran ketakutan ya stress atau bahkan apatis itu imunitasnya akan tidak baik nah ketika imunitas itu kita bangun maka daya tahan akan jauh lebih baik seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Severy bahwa akhirnya pandemi berlalu setelah tiga tahun tapi itu juga nggak tahu akibat apa ya mungkin imunitas meningkat secara kolektif di dalam buku itu kita sebetulnya hati-hati masalah imunitas ini adalah terkait dengan berangkatnya dari cara berpikir bagaimana cara berpikir kita merespon situasi yang sulit sekalipun kalau dari sisi spiritualitas maka orang-orang yang kemudian stress kemudian berpikirnya negatif auranya negatif maka kesehatannya akan cenderung menurun nah ini perlu dibangun sebuah antusiasme saling menebarkan aura positif untuk menurunkan pandemi ini jadi saya kira ini dua strategi ini penting tadi jadi yang terkait dengan bagaimana mengelola penyebaran virus yang kedua adalah kita membangun satu imunitas secara kolektif sehingga kemudian nanti daya tahan kita akan jauh lebih baik lagi karena terus terang juga ketika kita bicara obatnya itu kita juga dalam dunia kedokteran masih informasinya juga belum jelas jadi saya kira marilah sebetulnya kita disini sama-sama berpartisipasi berpartisipasi jadi ini sudah bukan persoalan pemerintah lagi bukan persoalan manajemen tapi kita bicara setiap orang ini adalah subjek setiap orang ini juga terlibat dalam satu gerakan untuk menghadapi pandemi jadi kalau kita saling lepas tangan mungkin prosesnya jadi lama dan kita semua dengan berdoa dengan meningkatkan imunitas dengan kemudian mengurangi tingkat penyebarannya mudah-mudahan akan bisa menurunkan apa namanya pandemi COVID yang sedang kita hadapi ini jadi dan kita semakin berserah diri karena dari sisi hikmah itu ya kita kita hidup itu menunggu giliran kita lihat sekarang banyak orang-orang berjatuhannya jadi mungkin di sisi lain selain imunitas harus kita bangun hikmahnya insya Allah spiritualitas harusnya semakin meningkat spiritualitas kita keyakinan kita pada yang di atas saya kira luar biasa yang disampaikan oleh bukunya Mas Seyfri ini dan ini mudah-mudahan bisa menjadi refleksi kita di era jaman sekarang dengan membaca kasus influensa di masa pandemi influensa di jaman Hindia Belanda ini bisa membantu kita untuk mengurangi atau mitigasi banyak hal terkait dengan resiko yang lebih besar saya kira demikian Pak Iwan untuk pemancing diskusi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih oh ini Pak Iwan ini mahasiswa saya ya oh iya Prof saya mahasiswanya Prof saya mungkin ingat salam Prof yang pertama menarik dari Prof Verum menyampaikan bahwasannya kita jangan jadi objek pada hari ini tapi juga menjadi subjek kalau pandemi ini hanya tugasnya negara selesai eh ini kita tunggu tinggal menunggu giliran saja kena kena COVID ada dua juga yang menarik yang pertama adalah tentang tadi menjaga imunitas ya baik berkaitan dengan menjaga berkaitan dari sisi kesehatan yang kedua adalah berkaitan dengan sisi spiritualitas ada yang menarik juga Tempo itu menulis editorial bagus kalau sekiranya negara Indonesia ini hanya mengandalkan apa ya besok mau buat antivirusnya atau vaksin saja tetapi tidak bicara berkaitan dengan penanganan tracking dan sebagainya maka itu hanya satu-satunya cara ketika nanti gak selesai maka yang terjadi adalah herd immunity yaitu ya seperti Mas Sefri tadi sampaikan ya mungkin virus ini akan akan hilang dari dari bumi tetapi ketika semua orang kena dan ya ketika orang kena kan terjadi herd immunity siapa yang kuat maka dia yang bertahan semoga ya tidak terjadi seperti ini sesi diskusi ada beberapa penanya di chat ini saya bacakan saja nanti akan disampaikan oleh Mas Sefri sama Prof. Veru sebagai narasumber yang pertama dari Mas Edu ini semua bertanya sudah ada poin-poinnya menarik ini sehingga saya enak juga untuk menyampaikan yang pertama pada masa pandemi saat itu pertanyaan pertama pemerintah sudah memikirkan untuk pencegahannya atau belum yang kedua apakah vaksin sudah dipikirkan atau mungkin sudah dibuat ini pertanyaan pada waktu pandemi tahun 1918 1921 yang kedua dari Pak Maimun bagaimana relevansinya fakta sejarah era lama itu dengan era COVID pada masa sekarang mungkin dia ingin membandingkan berkaitan dengan masa dulu dan masa sekarang COVID ini dengan pandemi flu influenza ini bisakah ditarik benang merahnya sebagai problem alternatif untuk pencegahan COVID-19 pertanyaan ketiga dari Masama izin bertanya kepada Pak Syufri Pak Syufri apakah persamaan atau perbedaan yang mendasar antara pandemi influenza 1918 dengan pandemi COVID sekarang berkaitan dengan cara penularannya cara pencegahannya dan ubat-ubat yang digunakan dari Pak Muhammad Misbah Pak Syufri pandemi Spanyol menimpa banyak orang tanpa melihat agama seterata sosial dari semua golongan di India Belanda sebenarnya bagaimana respon kaum agamawan terutama dari masyarakat muslim baik yang bernaung dalam syarikat Islam Muhammadiyah terhadap pandemi tersebut apakah edukasinya selanjutnya saya bacakan aja nanti tinggal dijawab dari Pak Heru bagaimana mengedukasi masyarakat terkait pandemi dan perintah daerah memiliki standarnya tidak tunggal ini mungkin nanti Prof. Heru bisa misal sekolah negeri dilarang pembelajaran tetap muka sedangkan madrasah boleh mungkin Depdikbud tidak membolehkan kemenak membolehkan sekolah tetap muka selanjutnya pertanyaan terakhir dari Cak David Effendi saya setuju dengan bagian ulasan soal jejak pandemi ini mematikan adalah aib bagi pemegang kuasa apalagi yang merasa rezim populis rasa-rasanya ini juga problem pada hari ini ketika rezim populis tetapi ada masalah pandemi akhirnya disembunyikan mungkin dalam sejarah yang akan datang karena merusak citra politik yang disembahkan bagaimana komentar Mas Effri itu saja Monggo dari narasumber yang pertama Mas Effri habis itu nanti Prof. Beru juga memberikan jawaban Oke siap terima kasih untuk pertanyaan pertama dari Pak Edu pada masa pandemi ada penjagaan atau belum atau ada vaksin bagaimana jadi ketika itu ada upaya penjagaan dari pemerintah kolonial tadi itu yang saya sebutkan ada surat izin untuk keluar dari satu wilayah juga ada denda jika misalnya mau pergi-pergi ada pelanggaran cuman denda tersebut sangat mahal jadi misalnya kayak KPM KPM itu kalau ada mengangkut orang yang ternyata apa terinfeksi mereka harus membayar seribu kulden itu dianggap merugikan KPM makanya KPM protes keras dan mereka nggak mau bayar seperti itu terus juga apakah sudah ada vaksin vaksin satu dibuat sebenarnya oleh apa seperti saya sebutkan tadi namanya pastor pastor institut yang di Bandung juga dari beberapa BGD dari laboratorium laboratorium ya mungkin sekarang Eichmann Institute yang ada di apa di RSCM juga dibuat juga tapi apakah efektif nggak karena jumlah korban tetap banyak jadi saya nggak bisa bilang itu efektif gitu terus kemudian pertanyaan dari Pak Maimun bagaimana relevan simpah kelas darah masalah dengan sekarang sebenarnya jujur aja saya sebenarnya sudah melihat potensi pandemi ini dari akhir Desember saya udah ketakutan sebenarnya sendirian jadi saya itu udah kebetulan saya karena Alhamdulillah di era internet saya berlangganan baca SCMP South China Morning Post atau berita-berita dari Cina ada awal tuh mulai dari penyebutan ada wabah baru sampai akhirnya oleh WAO disebut pandemi saya udah mengira-ngira saya udah berdoa jangan sampai kejadian pandemi tapi ternyata kejadian nah cuman masalahnya dari awal yang saya takutkan apakah pemerintah Indonesia akan mengulang kejadian seperti flu Spanyol itu juga yang saya takutkan ternyata mengulang karena ketika beberapa pejabat bilang gak mungkin masuk sini dan terkesan meremehkan itu saya langsung patah arang sebenarnya cuman ya kita gak bisa menyalahkan lagi karena sekarang sudah banyak dan pasti bagaimanapun juga kita juga perlu sadari negara kita adalah negara yang sangat sangat terbuka sebagaimanapun kita membuat lockdown atau karantina wilayah penyakit ini bisa masuk Indonesia peluangnya itu sangat besar kenapa? karena kita adalah negara kepulauan kita punya banyak jalur tradisional kapal-kapal laut perahu-perahu nelayan punya banyak mungkin bisa ribuan jalur tradisional ketika mungkin misal saja mereka berangkat dari misal paling gampang dari Kalimantan bisa saja mereka masuk ke Malaysia lewat jalur laut tanpa ketahuan masuk Malaysia wilayah-wilayah perairan Malaysia dan mungkin mereka bisa singgah ke satu pulau yang isinya mungkin antara para pelaut yang ternyata salah satu dari mereka ada yang pernah terinfeksi itu bisa menyebar kembali ke kampungnya belum lagi kayak jalur-jalur darat yang ada di perbatasan di Malaysia dengan Indonesia juga bisa kejadian kayak gitu jalur laut di Selat Malaka juga banyak jalur tradisional itu banyak kebetulan saya beberapa tahun yang lalu sempat melihat tentang bajak laut di bajak laut di Selat Malaka nah itu jalur tradisionalnya banyak banget mulai dari kapal perahun layan klotok dengan mesin yang biasa sampai yang bagus ada itu bisa dari dari apa namanya wilayah di Indonesia ke wilayah ke Malaysia bisa bahkan sampai ke Singapura juga ada jadi negara kita sangat terbuka peluang untuk penyakit ini masuk ke Indonesia meskipun saat itu sudah lockdown atau karantina itu menurut saya 99% pasti ada jalur segala macam nah itu yang yang ya pada akhirnya sekarang bagaimana pemerintah pusat melihat ke pemerintah daerah harus apa sosialisasi dari atas itu ke tiap pemerintah daerah itu harus sangat kuat jangan sampai ada benturan harus satu suara beberapa berapa bulan raya selalu bilang ekonomi dan kesehatan berbarengan gak bisa sekarang kesehatan dulu kalau kesehatan tidak baik menurut saya ekonomi akan hancur seperti itu karena apa ya pada akhirnya kita bisa ditutup oleh negara lain seperti kasus sekarang kan juga persamaan perbedaan yang mendasar masa lalu dengan masa sekarang seperti saya sebutkan tadi ada pemerintah kolonial dan pemerintah Indonesia meremehkan penyakit ini dibilang gak akan masuk ke Hindia Belanda atau Indonesia pemerintah kolonial lebih parah karena mereka dua kali meremehkan buah pes di Malang yang mana akhirnya pes tersebut penyakit pes ini terjadi dari tahun 1911 sampai tahun 80-an kalau gak salah baru bisa menghilang di Indonesia ya nah kalau plus Spanyol memang cuman sampai 1921 karena memang di seluruh dunia menghilang seperti itu oke untuk yang terakhir Pak dari Pak Misbahun respon bukan terakhir ada respon dari Pak Misbahun respon kaum agamawan di beberapa pesantren jujur ini bukan penelitian saya penelitian teman saya menyebutkan kalau beberapa kiai memberikan ramuan yang banyak zat besinya cuman saya belum ada penelitian langsung karena jujur aja saya pengen ke pesantren-pesantren tersebut yang disebutkan teman saya cuman karena masih pandemi saya belum bisa melanjutkan penelitian lebih jauh lagi terus juga untuk saat Islam misalnya saat itu Spanish Influenza saat itu flu Spanyol di dalam berbagai media di Hindia Belanda mau di Jawa mau di Sumatera Kalimantan Sulawesi dan lain-lain singkatannya itu antara penyebutannya itu antara Spanish Influenza atau ada flu yang lain saya sebut saya lupa namanya cuman terkenal itu sebutannya Spanish Influenza nah itu disingkat SI nah disamakan dengan syarikat Islam jadi syarikat Islam diasosiasikan dengan flu Spanyol untuk melemahkan apa itu namanya secara politik untuk menghancurkan kekuatan dari syarikat Islam yang saat itu sedang naik-naik daunnya kan tahun 1916 kalau gak salah udah sampai jutaan orang apa namanya yang menjadi anggotanya jadi flu Spanyol diasosiasikan sebagai syarikat Islam Spanish Influenza sama dengan syarikat Islam sama-sama SI singkatannya seperti itu terus juga ya proses intelijen untuk apa namanya untuk menyingkirkan beberapa orang yang dianggap berisik itu juga ada karena saat itu mulai-mulai ada apa penangkapan-penangkapan seperti itu terus juga apa untuk yang Islam apa lagi ya Spanish Influenza untuk Muhammadiyah jujur mohon maaf saat itu saya belum dapat banyak data karena lebih banyak data tentang syarikat Islam seperti itu terus ada yang terakhir tadi ada dari jitra politik jitra politik pemerintah kolonial saat itu gak peduli dia mereka tuh gak peduli kenapa karena dalam sejarah pemerintah kolonial itu menguasai Indonesia dengan indirect role jadi yang yang benar-benar bertanggung jawab di mata masyarakat adalah pejabat-pejabat lokal karena orang orang Belanda itu kan gak pernah gak secara langsung apa namanya pemerintah ke masyarakat karena kecuali beberapa wilayah seperti di Batavia dan lain-lain di Batavia pun itu pun masih ada indirect role dengan misalnya dengan orang Tionghoa dengan ada kapiten Tionghoa dan lain-lain cuman mereka gak secara peraturan ya kitra dari pemerintah kolonial sih baik-baik saja meskipun ada akhirnya belakang satu dokter Abdul Rifai itu bersuara dengan sangat keras di Volkskrat atau Dewan Rakyat karena dia melihat secara langsung ya kondisi di masyarakat seperti apa makanya pokoknya pasca plus Spanyol wabah PES dan kemudian plus Spanyol dokter-dokter yang jebolan Stofia atau yang yang sekolah di Stofia itu semakin biat berpolitik karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat mereka melihat sendiri bagaimana korban bersentuhan langsung yang mana akhirnya banyak dari dokter sebut yang calon dokter tepatnya masih Stofia itu yang akhirnya tidak melanjutkan kuliahnya banyak yang akhirnya menjadi wartawan politisi bikin partai-partai politik dan lain sebagainya meskipun banyak juga yang tetap menjadi dokter lulus dan tetap berpolitik juga seperti itu tulisan-tulisan di media-media itu semakin banyak seperti itu jawaban saya terima kasih ya terima kasih Mas Seferi kepada Prof. Veru ada beberapa pertanyaan juga di chat ya terima kasih ya memang ketika tadi disampaikan bahwa pihak otoritas ya pihak yang seharusnya punya punya kapasitas untuk menjadi apa mempunyai peran sentral dalam menghadapi pandemi ini apa kebijakannya itu tidak apa namanya mungkin ada beberapa yang belum konsisten kita sekarang berarti bicara pada level individunya jadi kalau kalau kita apa namanya kalau kita bicara di level nation tadi negara ini di luar otoritas kita kalau memang itu membuat kebijakan-kebijakan yang kita rasakan mungkin prioritasnya tidak jelas ada satu sisi tarik-menarik kepentingan antara prioritas kesehatan dan ekonomi saya kira seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sefri yang juga mengamati terus perkembangan ini maka ketika ada pandemi sebetulnya jelas prioritas kesehatan itu harusnya lebih utama prioritas kesehatan saya melihat dari kacamata yang lebih mikro saya lihat beberapa manajemen perusahaan multinasional itu ketika menghadapi situasi pandemi kita bicara bukan level negara level perusahaan saja atau unit-unit bisnis itu beberapa perusahaan yang betul-betul peduli mereka akan mengatakan pada karyawannya bahwa nomor satu adalah kesehatan kalau masalah produktivitas perusahaan kita ini bagaimana menghasilkan keuntungan itu nomor sekian tapi sekarang nomor satu itu adalah kesehatan Anda karyawan saya karyawanku jadi karyawan kami itu kami concern dengan kesehatannya yang kedua kami juga sangat concern itu bukan hanya kesehatan Anda tapi juga kesehatan keluarga Anda jadi saya sebagai perusahaan manajer perusahaan direktur perusahaan itu mengatakan nomor satu kesehatan karyawan saya dan kesehatan keluarga karyawan maka kemudian muncul kebijakan-kebijakan seperti work from home bagaimana kemudian kinerja pasti terganggu tapi kita beradaptasi dengan situasi itu nah ketika kemudian terjadi work from home ataupun mungkin fleksibilitas dalam bekerja maka yang harus dijaga adalah satu keterhubungan jadi bagaimana manajemen memelihara keterhubungan supaya tidak simpang siur karena kita sudah dibatasi oleh jarak yang kedua bagaimana tetap bersyukur itu tracknya manajemen modern bagaimana tetap memelihara bersyukur anggotanya jadi dia merasa peduli pada karyawannya bagaimana tetap bersyukur lalu baru pelan-pelan mereka kita dorong pada produktivitas dan inovasi jadi ketika situasi dia sudah merasa safety dia sudah merasa nyaman nah ini saya kira penting jangan kemudian yang terjadi sekarang kita simpang siur antara prioritas kesehatan ataukah ekonomi ini malah contoh-contoh yang menurut saya sangat edukatif baik itu justru beberapa saya amati dari skala unit perusahaan organisasi nah ini saya kira menjadi salah satu apa yang memiliki peran-peran untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini nah kemudian untuk individunya sekarang ini perlu ditanamkan bahwa ketika kita bicara imunitas kita bicara ini sesuatu yang urgent ada awareness ada kesadaran itu lalu ada understanding ada pemahaman maka kemudian individu-individu tadi itu juga harus mulai memikirkan secara mental itu kolektivitas bahwa misalnya penggunaan prosedur-prosedur apa kesehatan itu bukan semata-mata untuk saya tapi juga untuk kepedulian saya pada lingkungan nah ini kesadarannya juga perlu ditanamkan jadi kondisi ini bukan hanya untuk kesehatan saya tapi untuk kesehatan mereka jadi orang ketika menggunakan masker saya merasa sehat tapi saya juga peduli dengan lingkungan nah kemudian tadi kembali lagi pada sisi perusaha negara ataupun yang punya otoritas maka yang punya otoritas itu biasanya mempunyai yang namanya power power ini adalah kaitannya dengan pengaruh bagaimana dia mempengaruhi nah mempengaruhi itu bisa dengan inspirasi sebagai seorang pemimpin figur-figurnya menginspirasi karena ada konsistensi ucapan pikiran dan tindakan yang kedua adalah power dari sisi koersif atau penekanan jadi kalau mereka-mereka yang punya power itu bisa menekan bisa melakukan upaya-upaya untuk pencegahan dan peduli dengan kepentingan yang lebih luas ya saya kira jadi ini hal yang penting jadi tadi saya bahas ada tiga level ada level individunya kemudian ada level perusahaan dan ada level negara ketika level negara itu belum optimal maka peran-peran level seperti perusahaan maupun individu itu menjadi penting ini menjadi sebuah gerakan semesta gerakan semesta untuk menghadapi pandemi ini saya kira begitu Mas Iwan terima kasih terima kasih Prof saya melihat memang gerakan semesta ini yang paling penting bukan hanya padapun negara saja masalah pandemi ini walaupun mungkin ya negara tapi memang kerusakan itu dimulai dari kepala tapi kalau kita berpikir seperti itu ya gak selesai semesta ini yang harus ini ada pertanyaan yang tadi belum dijawab sama Mas Sefri Lewis kembali ke Mas Sefri pertanyaan tadi konteks antara pandemi 1918 dengan konteks hari ini itu apa Mas yang mungkin yang bisa dijadikan pelajaran saya rasa itu penting tadi belum dijawab secara agam pertama konteks apakah penyakit ini mirip mirip sekali karena sama-sama bersifat airborne orang gak boleh ngobrol persis 1919 juga kayak gitu terus juga konteksnya tentang kebijakan yang masa lalu jujur saya orang yang percaya dengan pentingnya karantina saya gak mau bilang lockdown karena itu bahasa yang paling tepat itu karantina karantina wilayah jadi memang harus ada karantina untuk mengunci satu wilayah supaya pergerakan manusianya gak bergerak dulu soalnya kenapa ini saya mungkin narik lagi ke kasus ke PES lagi ya karena keputusan pemerintah saya juga di Malang ketika terjadi PES ada karantina karantina pertama yang terjadi di karantina kota pertama yang terjadi di Indonesia atau India Belanda itu di Malang terjadi antara tahun 1911 sampai 1912 saat itu jumlah korban dari penyakit PES ketika terjadi karantina hanya dua ribuan orang per tahun meskipun saya tahu itu ada upaya pengurangan jumlah korban nah ketika karantina dibuka oleh negara karena permintaan dari pengusaha perkebunan jadi saat itu pengusaha perkebunan itu gak bisa yang di Malang terutama gak bisa mendapatkan kuli untuk ngurusin tanen tebu akhirnya perkebunan dibuka kota dibuka terjadi lonjakan korban dari dua ribuan orang per tahun melonjak sampai 13 ribu orang dalam satu tahun yang meninggal dunia bisa dibayangkan jadi memang penting karantina karantina itu penting karena memang dilakukan untuk menjaga supaya pergerakan manusia bisa tertahan tapi masalahnya kesiapan dari yang berwenang dari pihak yang paling atas sampai yang paling bawah juga dari manusia juga karena jujur aja secara kultural masyarakat kita itu adalah masyarakat yang suka bertemu dengan orang lain suka ngobrol dan lain-lain itu yang mungkin menjadi sulit seperti itu jadi ya banyak korban yang meninggal dunia juga ketika wabah flu Spanyol 1918 sesuai konteks saya ya dengan konteks zaman sekarang seperti itu karena banyak orang tetap berjalan seperti itu sih mas terima kasih terima kasih kepada mas Sofri masih ada waktu mungkin bagi jamaah zoomnya yang ingin bertanya secara langsung Monggo satu atau dua penanya kalau tidak ada kita cukupkan sekian Monggo ada yang ingin bertanya secara langsung dipersilakan tidak ada oke kalau tidak ada berkaitan dengan diskusi tema buku ini kita selesaikan pada jam sekarang saya mengucapkan terima kasih kepada dua pemateri kepada mas Sofri yang kedua kepada Prof Heru selanjutnya untuk penutupan saya kembalikan ke moderator utama kepada mas Sam Sudin Monggo dipersilakan terima kasih Pak Iwan Pak Ibu yang berbahagia untuk diskusi buku sore hari ini kita cukupkan dan teruntuk narasumber Prof Heru Terima kasih